Gue Rengga Dita, saya ini di game Mobile Legends Aduh Gila gue kalo bikin konten Kenapa jauh sekali ya Ini waktunya ya Bukan aku males ngedit sebenernya, gak males sih Kayak angin-anginan aja gitu Kalo mau ngedit, kalo mau Streaming, tapi emang ngedit sih yang paling males Sebenernya daripada bikin kontennya Sekarang gue akan jelasin item baru Khusus Mobile Legends Karena kan ada beberapa item baru Dan perubahan yang cukup signifikan Tapi gak semua itemnya ini yang item yang Mayornya aja, akan gue jelasin Tapi sebelum itu, gue mau top up dulu Di Kodasop, karena diamond gue 9 Dan gue mau beli turret yang petir-petir Saya pinggirin dulu OBS saya Oke, disini kalo misalnya Kalian mau top up, langsung aja ke Kodasop Karena sangat mudah, gampang Terpercaya, ini ada Spotify aja Boleh lah, ini kalo kalian mau dengerin lagu-lagu Luffy, playlist bikinan gue Bisa aja, biar menggalau gitu ya Oke, bentar-bentar Kita langsung ke Mobile Legends Pilih ke section Mobile Legends, kalian tinggal masukin Main user ID kalian, ID in game Mobile Legends kalian Lalu kalian pilih diamond yang mau kalian beli itu berapa Lalu tinggal pilih pembayarannya pake apa Disini karena gue pake Gopay ya Sangat gampang kalo pake Gopay Tinggal sub gitu Oke, disini udah ada konfirmasi Ini ID kalian biar gak salah gitu ya Dan harganya dan bayar pake apa Kalian bisa confirm aja Nah, disini Langsung aja Dikasih sama si Kodasopnya Via Gopay Scannya, kalian bisa scan Langsung pake aplikasi Gojek Nah, langsung disini ada shortcutnya Gue kalo di handphone tinggal langsung pay Oh, ada ini nih Bintang 5 dulu Sub Nah, oke Oh, ada lagi bintang 5 Sub Oke Kita langsung pay aja Habis pay langsung Waduh, langsung ke scan Langsung Kodamuntun gitu kan Langsung sub Pake muka Langsung berhasil Let's go Sukses dulu Feve Nanti disitu ada konfirmasinya juga Dari websitenya Blablabla Gampang lah Pokoknya udah tinggal Jadi gitu Nah, pas gue cek di in game ya Sub Udah masuk Diamond gue 800 Let's go Thank you Kodasop Aman, cepat, terpercaya Murah, mantap Pokoknya mantap lah Oke Sekarang kita langsung Masuk aja ke Item pembahasan Disini Kita custom aja Karena ada banyak yang mau gue coba Praktis Jadi untuk pertama Yang gue akan coba Adalah X-Borg Kita akan coba Si War X Jadi ada 4 item yang baru ya Kalau gak salah ya Oh sorry 3 3 item sebenernya yang baru Cuma ada 1 yang lumayan penting Bagi kalian para user tank Adulah Dominant Ice Oke Disini gue akan jelasin dulu Efek dari War X ya Kita langsung Marks out Marks out aja Add gold Oke Sepatu Ini 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 build gue ya Kalau kalian mau Tau Export gue Buildnya kayak gini Sepatu Bloodlust X War X Hunter Strike Brute Force Sama Immortal Oke Jadi disini Itemnya War X adalah Kalian akan dapat 55 physical attack 550 HP Dan 10% cooldown reduction Jadi ini salah satu item yang bagus banget Buat Assassin Invictor Sebenernya Oke Disini Dikasih tau Cara mengaktifkannya adalah Kalian itu battle aja Lawan siapapun Lawan monster jungle Lawan minion Lawan turtle Lawan hero musuh Tuh Gak masalah Disini akan menambahkan Physical attack sebanyak 8 Dan physical penetration sebanyak 4 Selama 3 detik Dan maksimal stacknya adalah 8 Oke Nih gue kasih contoh ya Ntar gue nurunin volume dulu Kenceng banget ini Nah Cara nge-triggernya adalah Kalian battle aja Nah disini Nanti akan ada stack 3 4 5 6 Nah Kalian coba pake Gue pake yang damage code deh Kita fullin dulu tuh 1 2 3 4 5 6 7 8 Mostly sih kalian butuh battle Selama 8 detik Gue tepetin stacknya ya Nah disini udah Kalo kayak gini Nanti physical attack kalian itu Berarti dia naik 8 Dan naik 4 kan Physical penetration Jadi physical attacknya 8 Physical penetrationnya 4 Berarti kalo kalian 8 kali 8 4 Kalo misalnya physical penetrationnya naik 3 2 Jadi total Kalo kalian full stack itu Kalian dapet sekitar 100 lebih physical attack Gitu Tapi syaratnya adalah Kalian harus battle Karena memang disini itemnya adalah Dikasih tau kan The longer it fight The stronger it get Jadi semakin lama kalian battle Semakin lama Eh semakin kuat juga Kekuatan kalian gitu Ya caranya kalian battle aja Lawan siapapun Lawan hero Lawan turtle Gitu kan tuh Gak masalah Yang penting Kalian jaga stackannya aja gitu Kalo kalian mau Memang Apa namanya Kalo kalian mau Ada terus stackannya gitu Nih gue kasih tau tuh ya Tuh Battle aja terus Battle Kalian mau kemana Battle Battle Jadi kayak main skill satunya Cloud Cuma memang ini Durasinya lebih pendek sih Daripada Cloud Dan ada efek tambahan lagi Disini Ketika kalian mencapai full stack Hero kalian akan mendapatkan Movement speed tambahan Sebesar 20% Makanya Latinya lebih ngebut tuh Kalo kalian liat Di belakangnya tuh Kayak ada Aura Aura Angin gitu Nah itu efek dari si Siapa namanya nih War X Gitu Jadi kalo misalnya disini kan Gue kasih tau Attacknya kan Ntar gue ilangin dulu Attacknya Xbox itu sekarang 553 Kalo misalnya gue full stack Kita siksa dulu Cari stackan Nah kalo Tadi kan 553 ya Kalo udah stackan 8 Attacknya naik 617 Gitu Ya cuman emang syaratnya Rada ribet sih Kalian harus ngejaga stackannya Ini sih gitu Nanti kalo misalnya Kalian kabur Dari battle Ya hilang Kalian harus cari lagi 8 Cara dapet ini ya Kalian battle aja Selawan siapapun Jadi selama Selama apa namanya Selama kalian battle Itu stackannya akan Terus bertambah gitu Jadi mau lawan ini Mau lawan ini Mau ini Yang penting Battle nanti ini nambah sendiri Gitu Nah disini dikasih warning Marksman Mage dan support Hanya akan menerima Setengah Dari stackannya ini Maksudnya apa tuh Kan disini dikasih tau kan Physical attack kan Nambah 8 Physical penetration Nambah 4 Tapi kalo misalnya kalian Pake di marksman Di mage Disupport Kalian cuma akan Mendapatkan physical attack Sebanyak 4 Dan physical penetration Sebanyak 2 Jadi kayak Kepotong setengah aja Sebenernya boleh-boleh aja Kalian main marksman Beli war axe Cuma kalian Efeknya gak sebagus Yang fighter Sama assassin Terus juga Kalo misalnya kalian Mau nyari larinya pun Bisa Kan lumayan tuh Nambah 20% Kayak Drager Kayak Brody Itu kan Hero-hero yang lari banget kan Itu boleh Cuma gue Kasih warning aja Kalo misalnya kalian Mau pake ini Khusus marksman Mage Sama support Itu efeknya Kepotong Kesengah Gitu bro Oke Sekarang kita Langsung masuk ke Dominant Ice dulu Kita jual dulu Nah ini ada item Yang cukup bagus juga Yaitu adalah Dominant Ice Dominant Ice itu Efeknya diubah ya Kalo dulu kan ada slow Sekarang slownya Dilangin Tetep Ngurangin attack speed Cuma enaknya adalah Sekarang Kita got mode dulu Eh Kok gue gak mau got mode Oh Nah Kalo kalian liat Tidak hanya Yuzong Eh sorry Zilong Itu ada kayak Patah hati Ya ya gak Kayak patah hati Nah Jadi Dominant Ice ini Efeknya Sama seperti Si Halbert sama NOD Tapi khusus untuk Para tank Jadi kalo misalnya Kalian main support Dan kalian gak mau main Sorry Gak mau beli NOD Silahkan tanknya beli Dominant Ice Karena Dominant Ice ini Efeknya juga sama Mengurangi Regen Yang masuk sebesar Sebesar 50% Tapi Bedain ya Kalo NOD Sama si Halbert itu kan Kalian harus Ngeskill Ya Skill kalian harus kena Tapi kalo Dominant Ice Kalian cuma perlu Dideketnya dia aja tuh Nanti kalo kalian Dideketnya hero musuh Nanti akan ada Tanda hati Nih gue kasih contoh ya Nih gue jual Dominant Ice Gak ada hatinya Terus Misalnya gue mau beli Si Halbert Ini si Halbert juga ada Perubahan yang bagus Si Halbert nih Si Halbert Nah Kalo dulu Si Halbert Kalo misalnya Kalian Mau pake hero yang Meng NOD Kan musuh Atau ngurangin Regen musuh Kan kalian belinya NOD ya Nah kalo sekarang gak perlu Kalo dulu kan Si Halbert Kalian pukul doang kan Pukul Bakal ada tanda hatinya kan Ya gak Nah Kalo misalnya sekarang Si Halbert bisa juga Pake skill Tuh Ada hatinya juga tuh Tuh Ya kan Jadi kalo misalnya Kalian terpaku Kayak dulu Wah Export beli Ice Queen One Export beli NOD Biar ada efek hatinya Biar slow Gak lain Sekarang kalo kalian mau Ngebut Kalian bisa beli War X Kalo misalnya Kalian butuh NOD Ya kalian bikin si Halbert Karena si Halbert ini juga Sekarang bisa ngasih Tanda hati gitu Ke musuh Tuh Jadi sebenernya Moonton Rada pinter sih Biar gak kayak X-Borg glowing one X-Borg ice queen one Kayak X-Borg fighter men Serangannya fisik Ngapain lo beli magic gitu kan Itu bagus banget Gue suka sama Moonton Dari situnya Gitu Nah itu Perbedaan ya sekarang Si Halbert sama Dominant Ice gitu Kalo Dominant Ice Kalian harus di dekatnya dia Kalo misalnya si Halbert Kalian Mau basic attack Mau nge-skill Efeknya akan tetep ada Nih gue basic attack Ada efek hatinya Kalo gue skill Tetep ada efek hatinya Gitu Nah tapi kalo si Halbert itu Kalian harus nge-skill Sama basic attack Tapi kalo Dominant Ice Kalian cuma perlu di dekatnya aja Game aja gitu Kita gak perlu ngapa-ngapain Jadi Si Siapa namanya Si Yuzhong Sorry Zilong ini Akan ada efek si NOD nya Efek hatinya gitu Lalu Gue tambahin dikit Ada yang baru Namanya Blat Amor Bukan baru sih Maksudnya Lumayan baru Karena Blat Amor ini Bagus efeknya Kalo misalnya Musuh nyerang kita Musuh juga kena slow Satu Musuh larinya Rada pelan Karena memang Sekarang ada efek baru Dari Blat Amor Sekarang Membalikan 25% Damage musuh Gitu 25% Jadi gak kayak dulu Sekarang Blat Amor Lebih OP lagi Dan Kalo misalnya Ada orang yang nyerang Hero yang menggunakan Blat Amor Akan terkena slow Sebanyak 15% Selama 1 detik Ini jadi lumayan banget Buat lawan Cloud Buat lawan Himi Buat lawan Wanwan Ini bagus banget Gitu Ditambah kalo misalnya Kalian beli Dominion Ice Sama NOD sini Lebih bagus lagi Gitu kan Eh sorry Sama Blat Armor Gitu Oke Sekarang kita masuk Ke Item Magic ya Item Magic 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 Item Magic Dulu Item Magic Yang baru Yaitu adalah Shadow Twin Blades Shadow Twin Blades Ini apa Shadow Twin Blades Ini adalah Item Hepatis Nya Magic Kalo diliat Efeknya sama Kalo kalian Tidak memberikan Damage Atau terkena Damage Selama 5 detik Serangan selanjutnya Akan memberikan Extra Physical Damage Tambahan Dan slow Kalo si ini Sama Kalo misalnya Kalian Tidak terkena Damage Atau Memberikan Damage Serangan selanjutnya Akan memberikan Damage tambahan Sebanyak Blat 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 Magic Power Jadi sebenernya Shadow Twin Blades Ini adalah Heptasis Versi Magic Lebih cocok Dipake ketika Kalian pake Selena Karina Gusion Gitu ya Ini gue kasih contoh Ini kita ngumpet dulu aja Nanti akan ada Buff Nah Disini tulisannya Assassination Is ready Gitu Nah kalo misalnya Kalian Mau beli ini Kalian diem dulu Ngumpet dulu Sampai ada Tandanya ini dulu Baru kalian nyerang Nah ada 241 Ada 275 Nah 275 itu adalah Damage dari si Siapa namanya nih Shadow Twin Blade Ya sebenernya Konsepnya Cara mainnya Sama kayak Zilong gitu Kalo misalnya Kalian tau Gue main Zilong Ya have access Kan ngumpet dulu kan Ngumpet Masih ketek Giri 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 Pukul Nah kayak gitu Jadi konsepnya adalah Si assassination itu Gimana caranya Lo ngeburst hero dengan cepet Gitu Nih gue kasih contoh lagi Damage bot ya Misal Ini misalnya full item ya Full item Misalnya aja nih Ceritanya Zilong disitu tuh Terus gue mau ngegang Oke gue Ultis ke satu Basic attack Nah Terus kalian balik kan Kayak gitu Jadi ceritanya kalian mau ngeburst tuh Liat damage nya ini berapa tuh Total 35.000 Ya ini karena ada glowing one lah ya Gue coba jual glowing one deh Glowing one gue jual Kalau gue ganti sama Siapa namanya Ini aja deh Divine glaive Oke Ini ceritanya aja nih Ceritanya musuh disini Gue mau ngegang nih Dia lagi tewat nih Total damage nya 0 ya Kalau gue ulti Sial satu Full Basic attack Basic attack Basic attack Tuh Jadi kayak gitu Jadi kayak Gimana caranya kalian mau ngeburst Pakai hero assassin magic Nah ini konsepnya adalah si Siapa namanya Shadow twin blade gitu Kalau kalian pukul lagi Kayak ini Tuh Nanti ada kayak damage tambahan satu gitu Nah ini konsepnya si Shadow twin blade Oke Ini dia Saatnya Kalau misalnya kalian benci dengan Chang'e Radiant armor adalah jawabannya Nah gue kasih contoh ya Gue kasih contoh nih Kalau misalnya Musuh gak pake radian armor Buat lawan Chang'e Ini ceritanya aja gitu kan Nih Kalau misalnya gue ulti Tuh Hampir mau mati Gitu kan Itu ceritanya Kalau misalnya dia gak beli radian armor Gitu kan Nah Lain cerita Kalau misalnya Si musuh Menggunakan radian armor Kalau gue beli dulu Radiant armor nya Nah Ini normal bot Harusnya Laila 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 Pake Siapa namanya Pake Radiant armor Kita coba cek Tuh Sisa setengah darah Itu Lumayan gede Banget Perbedaannya Gitu ya Ini gue kasih contoh lagi Disini Kalau misalnya Gak pake ini ya Gak pake radian armor ya Gue coba contohin lagi Yang kiri ini Gak pake radian armor Gue cekin dulu Tuh Sampai mati malah Ya gak Tapi kalau misalnya Kalian pake radian armor Tuh Gitu Karena konsepnya adalah Dia mengeblok Atau mengurangi Damage Yang masuk Damage fix Ini damage fix Sebanyak 66 Jadi kalau misalnya Cange ultinya Cuma 100 Jadi kurang 65 Jadi damage yang masuk Cuma 44 Itu sangat Counter banget sih Si siapa namanya Si Cange Pake radian armor Gini Gue ulang lagi ya Ini kalau gak pake Radian armor Tuh Tuh Sisa segitu Yang ini Kalau pake radian armor Tuh Keliatan kan bedanya Lumayan banget gitu Jadi kalau misalnya Kalian mau pake Radian armor ini Pakailah Untuk meng-counter Hero-hero yang Damage per second Kayak Cange Lesley Yang memang Damage nya tuh Gak tiba-tiba Langsung 2000 gitu Gak kayak Yudora Gak kayak si Parsha gitu kan Kalau mereka kan Damage nya sakit banget gitu kan Kalau misalnya kalian lawan Hero-hero kayak Yudora Parsha Pake Athena Tapi kalau Kawannya kayak Cange Lesley Harley Atau hero-hero yang Magic damage Per second Itu boleh pake Si Radian armor Dan satu lagi Ada perubahan yang baru Yaitu adalah NOD Sekarang NOD Itu Ketrigger Menggunakan basic attack Kalau dulu kan Kalau kita beli NOD Kan kita ngeskill kan Baru ada efek NOD nya Nah sekarang NOD bisa Kalian aktifin Atau kalian trigger Kalau pake basic attack Tuh Tetap ada hatinya Yang ini Hati pake basic attack Yang ini pake skill Gitu Jadi Apa namanya Sekarang Magi jadi lebih enak Untuk melawan Hero-hero yang Regen Ini gue ulangin lagi Ini pake Ini gak pake Radiant armor Nah yang sebelah Pake Radiant armor Gitu Gue kasih saran Kalau misalnya Kalian mau Apa namanya Kalau kalian mau Pake Radiant armor Ini lawan Kayak Cange Harley Dan hero-hero Damage per second Gitu Oke Palingan segitu aja Untuk video si Item baru Semoga dimengerti Kalau misalnya kalian suka dengan video Jangan lupa lihat video nya Kalau kalian belum subscribe Jangan lupa subscribe Gue Rengga Diteras Saya now Terima kasih buat kalian yang udah nonton Sampai jumpa di video berikutnya Dadah Sampai jumpa di video berikutnya